Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Disiplin, menegakkan aturan dan protokol kesehatan menjadi resep paling mujarab untuk membendung potensi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang dipicu varian Omikron. Utamanya, aturan dalam karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Meskipun varian Omikron memiliki tingkat infeksi tinggi dengan risiko penyakit serius yang rendah, situasinya bisa berubah dengan cepat. Sehingga kita semua tetap harus mengedepankan kewaspadaan. Jangan ada lagi diskresi atau dispensasi untuk menjalani karantina bagi mereka yang seusai dari luar negeri. Baik itu bagi para warga negara asing, warga biasa maupun para pejabat Indonesia. Perbedaan perlakuan hanya memantik ketidakdisiplinan di kalangan warga masyarakat. Lolosnya varian Omikron masuk ke Indonesia kini sudah mencapai 152 kasus. Mereka yang terpapar hampir semuanya ialah pelaku perjalanan dari luar negeri. Sebanyak 146 merupakan kasus impor dan 6 kasus transmisi lokal. Kasus impor masih didominasi dari para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Sebuah fakta yang mestinya menjadi lonceng pengingat agar penerapan aturan karantina semestinya tanpa kompromi lagi. Baik di tataran kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan harus dilakukan tegak lurus. Apalagi Presiden telah gamblang menyatakan agar aparat menghentikan segala bentuk diskresi dan dispensasi aturan karantina. Instruksi yang seharusnya disikapi dengan pembentukan aturan yang adil oleh Satgas COVID-19 serta pengawasan atas pelaksanaan di lapangan tanpa kompromi. Jika kebijakan dan pelaksanaan karantina masih mencelak-mencelak, niscaya akan menurunkan tingkat kedisiplinan masyarakat. Padahal disiplin merupakan kunci untuk membendung masifnya infeksi Omikron. Apalagi jika berkaca di sejumlah negara, tingginya kasus Omikron lebih banyak dipicu oleh rendahnya tingkat kedisiplinan warga. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk membendung Omikron. Kalau perlu, moratorium dulu seluruh kunjungan pejabat keluar negeri yang tidak ada urgensinya. Bahkan Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh warga masyarakat dan pejabat negara tak berpergian keluar negeri demi menghindari sebaran varian Omikron. Perilaku pejabat yang pelesiran keluar negeri dengan kedok studi banding seperti dilakukan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau BAPENAS di saat ada larangan dari kepala negara. Jelas merupakan contoh buruk dari rendahnya kedisiplinan. Mereka yang berlabel pejabat negara mestinya paham bahwa segala tindak tanduknya bakal membuat polemik di masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi teladan justru malah membuat majal kebijakan. Tidak ada pilihan lain. Mestinya seluruh pihak harus disiplin dalam mencegah pendularan varian Omikron. Juga seluruh upaya preventif dan pengelolaan serta upaya mitigasi perlu terus dilakukan. Dengan melakukan upaya promotif dan preventif, kita berupaya keras mencegah semakin banyaknya kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Upaya antisipasi dalam negeri juga dilakukan dengan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan termasuk aspek tenaga kesehatan dan alatnya. Selamat pagi pemirsa, disiplin menegakkan aturan dan protokol kesehatan menjadi resep paling mujarab untuk membendung potensi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang dipicu varian Omikron. Utamanya adalah aturan dalam karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini selasa 4 Januari 2022 dengan tema Stop Diskresi Karantina bersama saya Leonard Samosir dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut berpartisipasi dalam editorial media Indonesia. Anda bisa menyatakan pendapat Anda melalui nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group, Aman Saragi. Bang, aman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Harus. Masih ada COVID ya? Masih ada COVID. Oke, karena banyak orang yang mengatakan sudah aman ini sekarang. Mereka tidak pakai masker lagi, Bang. Itu mengerikannya dan kita akan bahas bagaimana kita melihat bahwa tadi kita sudah menyampaikan dan kita sebelumnya akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini, Bang Elman, adalah kemarin sudah mulai pembelajaran tatap muka 100 persen, Bang. Ini katanya mencegah angka putus sekolah. Apa iya, Bang? Iya, mungkin niatnya sih bagus. Kita kan tidak mau juga terjadi peningkatan putus sekolah ini kan. Tetapi di sisi lain juga tetap harus memperhatikan keselamatan anak didik. Itu yang utama. Jadi kita pun setuju, Pak Pak, jangan terjadi lagi putus sekolah. Tetapi keselamatan anak didik harus menjadi prioritas utama. Itu mengalahkan segalanya ya? Mengalahkan segalanya. Jadi oleh karena itu memang harapan kita, kalau sudah di PTM 100 persen, maka pengawasannya harus super ketat. Soal prokesnya ya maksudnya? Prokesnya. Oke. Dan setiap hari harus ada evaluasi. Jadi jangan mingguan. Apalagi bulanan. Setiap hari harus ada evaluasi. Dan pemerintah daerah harus ikut berperan aktif. Jadi Pemda itu harus terdepan. Amit-amit kalau sampai misalnya ada penularan, maka sekolah dan Pemda harus berani menutup dulu begitu ya Bang ya? Bukan harus berani, harus. Oke. Dan tidak perlu menunggu berhari-hari. Itu sebabnya setiap hari harus ada evaluasi. Jadi jangan mingguan, jangan sebulanan. Oke. Supaya tidak terjadi katakanlah misalnya lonjakan. Betul. Karena COVID ini tidak menunggu waktu ya Bang? Tidak menunggu waktu. Oke. Kita dorong sama-sama semua orang tua yang anaknya sudah melakukan PTM 100%. Mari bantu dengan sama-sama mengawasinya. Kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman satu. Ini terkait dengan bursa saham. Investor di pasar modal naik signifikan. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin. Saat membuka perdagangan hari pertama saham di Bursa Efek Indonesia. Investor di pasar modal naik signifikan, Bang Elman. Dan dikatakan kebanyakan adalah anak-anak muda. Ini sesuatu yang baik. Tapi bagaimana dengan bahayanya, Bang? Iya, saya pikir betul yang Bung Elio katakan ini kan sesuatu yang baik. Dan Presiden juga mengatakan ini sangat positif kan. Terutama untuk ekonomi nasional kita kan. Benar. Nah, tetapi pemerintah juga harus betul-betul mampu ya mengedukasi investor ini. Ini kan kaum muda kan. Kaum muda ini kan dulu kan kita kenal konsumsi kan. Konsumsi aja pikirannya. Benar. Sekarang dia bergeser. Dari konsumsi menjadi investor. Betul. Menanamkan modal. Oleh karena itu, bursa harus mengedukasi mereka bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Jangan beli saham gorengan. Jangan beli saham gorengan. Jadi jangan hanya mengiming-iming apa yang akan kita dapat. Jangan cari instant gain. Jangan. Cuan cepat begitu kan. Pokoknya harus diedukasi. Sehingga ini kan animo ini kan positif sekali kan. Betul. Tinggal disupport dan diarahkan ya Bang. Diarahkan gitu. Supaya kemudian investornya tetap aman. Baik, kita dukung itu. Kita ke editorial. Pada hari ini editorial diberi tajuk Stop Diskresi Karantina. Nah ini sudah beberapa kali kejadian Bang. Tapi saya belum melihat ada pencabutan surat edaran yang menjadi dasar diskresi itu Bang. Bagaimana Bang Bang? Ya ini juga yang kita permasalahkan kan. Ketika Presiden buat pernyataan stop diskresi dan apa namanya itu dispensasikan gitu kan. Artinya itu sebenarnya tidak boleh hanya diucapkan. Tapi kebijakan yang selama ini sudah terlanjur dikeluarkan. Memberikan dispensasi, diskresi kepada golongan tertentu. Ini mestinya harus dicabut. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali? Tanpa kecuali mestinya. Kenapa? Karena virus ini kan tidak mengenal apakah pejabat, eselon satu, apakah menteri, keluarga pejabat, orang asing. Dia tidak mau tahu. Kalau orang itu lemah, masuk virus ini. Jadi menurut saya, untuk sementara ini, sambil kita lihat sampai berapa lama, pemerintah harus berani mengumumkan pencabutan kebijakan diskresi dan kebijakan dispensasi yang selama ini terlanjur dikeluarkan. Tanpa kecuali orang asing, pejabat, dan semuanya. Jadi supaya masyarakat biasa juga bisa merasakan, oh sama, ternyata tidak hanya kami. Mereka juga terkena. Ini penting ini. Supaya masyarakat itu juga meningkatkan disiplinnya. Kalau ada diskresi, ada diskriminasi, disiplinnya itu akan luntur lagi. Baik. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian misalnya itu tidak, diskresi ini dicabut, bahwa karantina yang sama itu 10-14 hari itu harus dilakukan oleh pejabat negara, misalnya yang pergi ke luar negeri karena tugas negara, nanti bisa mengganggu tugas-tugasnya Bang. Seperti apa itu kita akan bahas ya Bang. Ini lah editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Selasa 4 Januari 2022. Stop diskresi karantina. Stop diskresi karantina. Disiplin menegakkan aturan dan protokol kesehatan menjadi resep paling mujarab untuk membendung potensi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang dipicu varian Omikron. Utamanya, aturan dalam karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Meskipun varian Omikron memiliki tingkat infeksi tinggi dengan risiko penyakit serius yang rendah, situasinya bisa berubah dengan cepat, sehingga kita semua tetap harus mengedepankan kewaspadaan. Jangan ada lagi diskresi atau dispensasi untuk menjalani karantina bagi mereka yang seusai dari luar negeri, baik itu bagi para warga negara asing, warga biasa, maupun para pejabat Indonesia. Perbedaan perlakuan hanya memantik ketidakdisiplinan di kalangan warga masyarakat. Lolosnya varian Omikron masuk ke Indonesia kini sudah mencapai 152 kasus. Mereka yang terpapar hampir semuanya ialah pelaku perjalanan dari luar negeri. Sebanyak 146 merupakan kasus impor dan 6 kasus transmisi lokal. Kasus impor masih didominasi dari para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Sebuah fakta yang mestinya menjadi lonceng pengingat agar penerapan aturan karantina semestinya tanpa kompromi lagi, baik di tataran kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan, harus dilakukan tegak lurus. Apalagi Presiden telah gamblang menyatakan agar aparat menghentikan segala bentuk diskresi dan dispensasi aturan karantina. Instruksi yang seharusnya disikapi dengan pembentukan aturan yang adil oleh Satgas COVID-19 serta pengawasan atas pelaksanaan di lapangan tanpa kompromi. Jika kebijakan dan pelaksanaan karantina masih mencelak-mencelak, niscaya akan menurunkan tingkat kedisiplinan masyarakat. Padahal disiplin merupakan kunci untuk membendung masifnya infeksi Omikron. Apalagi jika berkaca di sejumlah negara, tingginya kasus Omikron lebih banyak dipicu oleh rendahnya tingkat kedisiplinan warga. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk membendung Omikron. Kalau perlu, moratorium dulu seluruh kunjungan pejabat keluar negeri yang tidak ada urgensinya. Bahkan, Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh warga masyarakat dan pejabat negara tak berpergian keluar negeri demi menghindari sebaran varian Omikron. Perilaku pejabat yang pelesiran keluar negeri dengan kedok studi banding seperti dilakukan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau BAPENAS di saat ada larangan dari kepala negara. Jelas, merupakan contoh buruk dari rendahnya kedisiplinan. Mereka yang berlabel pejabat negara mestinya paham bahwa segala tindak tanduknya bakal membuat polemik di masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi teladan justru malah membuat majal kebijakan. Tidak ada pilihan lain. Mestinya seluruh pihak harus disiplin dalam mencegah penularan varian Omikron. Juga seluruh upaya preventif dan pengelolaan serta upaya mitigasi perlu terus dilakukan. Dengan melakukan upaya promotif dan preventif, kita berupaya keras mencegah semakin banyaknya kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Upaya antisipasi dalam negeri juga dilakukan dengan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan termasuk aspek tenaga kesehatan dan alatnya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pak Bisa. Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Bang. Bagaimana kalau misalnya, sudah ada contohnya, Presiden Joko Widodo baru pulang dari luar negeri dan akhirnya karantina di istana secara mandiri. Nah, kalau kemudian dispensasi atau diskresi itu dicabut, kan hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana, Bang? Jadi sebetulnya kan gini, sebelum saya jawab pertanyaannya, ya Bung Leo itu kan. Adanya diskresi sama dispensasi ini, inilah yang membuka peluang main duit. Inilah yang membuka peluang disalahgunakan. Anda bisa bayangkan, karena pejabat S1 atau pejabat negara diberikan dispensasi, maka seringkali, bahkan jangan-jangan banyak sekali pejabat ini sebetulnya ke luar negeri jalan-jalan. Bukan urusan dinas. Bukan urusan dinas. Bukan tugas negara. Bukan tugas negara. Tapi karena dia pejabat negara S1, sudah kirim surat, seolah-olah dia dinas. Dia mendapat dispensasi. Karantina di rumah. Dan sebagainya kan. Kita mau mengatakan, sabut seluruh kebijakan dispensasi sama diskresi ini, tentu dalam kenyataannya, kalau misalnya ada menteri ke luar negeri karena terpaksa, tugas negara, maka yang memberikan otorisasi adalah presiden. Dalam hal ini, menasih sedek lah. Ya kan? Dibikin juga kalau pejabat S1 misalnya kan, yang tugas negara, maka yang memberikan tanda tangan itu adalah menteri. Dan seterusnya. Nah, misalnya, kalau misalnya ada anggota DPR, ketua DPR kan, betul-betul di tanah tangan ini. Tapi bukan untuk jalan-jalan. Dan kedua, yang mendapat dispensasi itu adalah individu. Pejabat itu? Individu pejabatnya. Dia saja? Dia saja. Satu orang. Tidak termasuk anak, bini, cucu, apalagi yang day tolan. Ini kan, kan baru-baru ini kan tiba-tiba ada anggota DPR kan? Terjadi ya. Terjadi gitu kan. Ketiga yang saya mau katakan, setiap pejabat negara, karena urusan dinas, terpaksa keluarga, pulang dari sana, karantina, mendiri, harus ada pertanggung jawabannya secara terbuka. bahwa dia setelah dikarantina sekian hari, dia sudah negatif. Hasil tesnya ada ya? Ada yang disampaikan. Oke. Dan, jangan lupa, pejabat negara ini selama 10 hari atau 7 hari, tidak boleh kemana-mana. Dan dia juga di rumah, tidak boleh bersentuhan dengan anak, istri, dan pembantu dan sebagainya, dan ngastab gitu loh. Bang, tapi ada yang menduga begini Bang, karena diskresi atau dispensasi ini terkait dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kuat begitu, akhirnya petugas memilih untuk ya mengiakan saja. Ketika minta karantina mandiri di rumah, maka diiakan tanpa ada niat memeriksa, tanpa ada niat memastikan bahwa itu adalah karena tugas negara, ya akhirnya apa yang kita sampaikan ini, ini sia-sia saja Bang. Kini Bung Leo, apakah presiden, apakah menteri, apakah jenderal, apakah petani, semua sama-sama tidak kebal terhadap virus ini. Jadi jangan ada anggapan kalau pejabat berpangkat, virusnya takut. Tidak ada yang takut. Itu yang saya katakan, termasuk orang asing yang datang ke Indonesia. Indonesia. harus karantina. Nah, dan terakhir yang saya mau katakan adalah, kalau tidak terpaksa, pejabat-pejabat ini pun dilarang untuk ke luar negeri. Apalagi masyarakat biasa. Coba dulu, hindari dulu ke luar negeri untuk sementara ini. Karena, itu kan fakta menyatakan, 146 dari yang terkena Omikron itu adalah bekas pelintas dari luar negeri. Betul. Hanya 6 yang transmisi lokal. Anda bisa bayangkan saja. Baik. Kita akan bertanya juga, Bang Elman, kepada para pemirsa. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo dan Bung Elman. Selamat pagi, Metro TV. Ya, silakan Pak Sukiwi. Bagaimana Pak, pendapatan Anda Pak? Ini benar kita bisa memastikan bahwa diskresi itu dipakai dengan tepat atau memang lebih baik dicabut saja supaya kemudian tidak ada celah untuk menyalahgunakan diskresi atau dispensasi itu. Menurut Pak Sukiwi, seperti apa Pak? Ya, saya sangat menyetujui apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. bahwa dispensasi ini harus dicabut. Karena apa? Karena virus ini seperti apa yang dikatakan oleh Bung Elman, dia tidak mengenal jabatan. Tapi virus ini, dia mencari tubuh manusia. Dia mengenal tubuh manusia. Yang dia serang itu kan tubuh manusia. Jadi mau jabatan tertinggi apapun, tetap tidak bisa bisa sekebal terhadap virus. Jadi kita sangat setuju pemerintah kemudian pejabat harus tegas dalam hal stop yang namanya dispensasi. Semua disamakan. Tidak boleh ada perbedaan. Baru kedua lagi kita lihat sekarang tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Erban bahwa penyakit Omicron ini pada umumnya dibawa dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kita lihat sekarang sudah perkembangannya sudah 146. Kita belum tahu lagi di dalam situasi tahun baru ini yang seberapa banyak orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Dan kita setiap-setiap dalam beberapa minggu ini karena dalam beberapa hari sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa. Dalam beberapa minggu ini lagi kita harus hati-hati ya bisa-bisa terjadi ini gelombang yang ketiga terjadi di Indonesia. Makanya dalam hal ini kami selaku masyarakat kecil ini sangat berharap kepada semua pemerintah semua pejabat yang ada itu harus sama-sama berjaga-jaga. Sosialisasikanlah rakyat. Karena sekarang seperti yang sudah dikatakan juga rakyat sudah tidak peduli. Rakyat pikir ini virus sudah selesai. Malahan lihat sekolah di Jakarta aja sudah mulai diterapkan 100%. Nah 100% sekolah ini kan sangat membahayakan sedangkan Omicron lagi mau naik untuk sekolah diterapkan 100%. Jadi dalam hal ini kita minta ketegasan pemerintah harus tegas stop yang namanya dispensasi. Kemudian di lapangan dengan terus menerus saksikan sosialisasi terus. Kemudian harapan kami ya masyarakat harus padar masyarakat harus disiplin tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Selamat pagi. Bang kalau melihat yang tadi Bang Ilman juga sempat katakan bahwa dispensasi itu kan berlaku untuk pejabat yang melaksanakan tugas negara ke luar negeri dan dia pulang harus karantina. Pertanyaannya Bang kalau kemudian dicabut dispensasi ini itu pejabat-pejabat yang memang karena tugas negara pulang lagi ke Indonesia memang harus ke tempat karantina terpadu atau seperti apa? Ya jadi kalau tadi kan saya kita katakan kan kan pendasarannya kalau dispensasi itu dicabut dan tadi kita sudah kita ingatkan kan tidak boleh lagi ada yang ke luar negeri. Itu termasuk kepada apakah pejabat apakah kepada rakyat untuk saat ini tentu kan namanya negara ini kan diurus oleh pemerintah kan itu kan hal yang tidak mungkin kalau tidak bersentuhan dengan luar negeri kan ketika ada pejabat ke luar negeri kan begitu kan biarlah pejabat itu saja yang diberikan dispensasi kan ada 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 kehususan lah nah sepulangnya dari sana dia boleh karantina mendiri di rumah tetapi harus diawasi jadi pertanyaannya kan rakyat kan sekarang ini kan bertanya bagaimana kita percaya bahwa pejabat ini ketika karantina di rumah tidak jalan-jalan memang benar-benar disiplin benar-benar disiplin iya bagaimana kita tahu bahwa dia sudah negatif negatif gitu ini yang saya mengatakan harus ada transparansi keterbukaan pemerintah ini juga bagian daripada usaha pemerintah untuk mengedukasi rakyat baik Bang Elman kita akan dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John Veto selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bang Elman selamat pagi bagaimana Pak John kita tak stop-stop kita tak stop-stop membahas masalah corona ini sudah 2 tahun nih Metro TV ini membahas corona jadi gini stop depresi karantina atau dispensasi namanya jadi ini memang harus kita harus tegas saja Bang Elman karena kita perhatikan beberapa hari ini kebelakangan ini itu Omicron itu naik terus walaupun kecil gitu kan tapi naik terus sekarang sudah di atas sudah hampir 200 nih kalau tidak salah sekarang jadi begini mudia anggota DPR RI mudia menteri mudia keluarga harus di karantina kalau mudia karantina mendiri di rumah kalau pejabat ya siapkan tim yang disini rumah itu jadi ini kita jangan main-main masalah apa nih masalah yang varian baru nih kita sekarang nih WHO angkat angkat jempol sama Indonesia jangan sampai kita kejebolan tengok lah kayak Inggris Jerman Itali Australia kita masih masih di apa diecungin jempol oleh internasional kalau kita jebol lagi ini apalagi kita ada pelajaran tepat muka apa yang akan terjadi jadi ini betul-betul cobalah kita tegas-tegas saja lah betul kita bakal gak ada disimulitasi sekelas jalan saja dikasih disimulitasi itu jalan roda roda 4 lewat roda 6 ya itu yang ini virusnya gak ada karena disimulitasi itu aja terima kasih banyak baik terima kasih Pak John Veto di Batam ke Pulau Antrio selamat pagi Pak Bang pertanyaannya begini Bang apakah memang karena ini kan sering disebut-sebut bahwa walaupun masih diteliti tapi varian Omicron ini tidak semembahayakan tidak semematikan Delta suka ada yang mengatakan begitu akhirnya kesadaran untuk melakukan disiplin soal karantina ini ya akhirnya seperti ini juga Bang tapi pertanyaan itu akan dijawab selepas jeda Bang Ilman dan Musa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Ilman tadi kalau para pemirsa mendukung pencabutan dispensasi itu tapi pertanyaannya Bang apakah memang ini terjadi abai relatif abai kepada ancaman COVID karena memang varian Omicron ini cepat menular tapi tidak semembahayakan atau tidak semematikan delta katanya ini masih diselidiki bagaimana Bang ya kalau saya sih berpandangan pernyataan-pernyataan seperti itu kan seperti menghibur kita itu tapi itulah bisa menimbulkan malapetaka kan bahaya ya bahaya itu kalau saya tetap mengatakan Omicron ini harus kita pandang juga virus yang berbahaya ya virus yang bisa menghilangkan nyawa manusia kan oleh karena itu kita tidak boleh bertoleransi sekecil apapun pokoknya tetap prokes itu 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 penting itu prokes tetap ditegakkan nah kedua juga hal-hal yang menyebabkan apa penularannya bisa berkembang kan nah salah satu itu adalah bepergian ke luar negeri kan begitu itu kan fakta kan oleh karena itu memang dari tadi kita katakan cabut itu kebijakan dispensasi dan apa namanya diskresi karantina ini jadi semua diperlakukan tanpa kecuali bahkan kita kita katakan lakukan pelarangan untuk sementara untuk bepergian ke luar negeri kalau tidak terpaksa kalau terpaksa nah itu tentu disinilah inilah arti diskresi itu tetapi tidak perlu ada kebijakan memberikan diskresi tidak berarti diskresi tidak tidak bakal ada pasti ada orang negara ini kan diurus betul kan gak mungkin kita bisa menghindari berhubungan dengan luar negeri bang atau begini kalau surat keputusan Satgas itu yang memberikan diskresi atau dispensasi itu tetap berlaku tapi kita maksudnya negara memperbaiki petugas-petugasnya karena kan sempat ada selebgram yang tidak ikut karantina karena katanya oknum petugas menerima uang begitu kan lalu ini juga anggota dewan yang berpergian dengan keluarganya itu juga mungkin karena ada keseganan dari Satgas kalau kemudian surat itu tidak dicabut tapi orang-orang ini bang oknum-oknum ini yang bermain uang bermain macam-macam itu kita hilangkan bagaimana bang gini Leo ketika seorang presiden Jokowi menyinggung soal apa sokok menyogok ini kan sokok menyogok main uang katanya kan itu kan jarang terjadi seorang presiden menyinggung soal itu kan tapi kali ini presiden Jokowi menyinggung soal pemberian uang nah artinya ini tidak bisa lagi dihadapi dengan seperti yang kakotakan tadi itu kita awasin gak bisa diawasin ini soal mental saya tidak percaya lagi bahwa petugas-petugas ini betul-betul mau mendisiplinkan diri jadi kalau menurut saya satu-satunya cara adalah cabut itu kebijakan diskresi sama diskresasi itu cara-cara jadi gak bisa lagi dikatakan wah kita kita awasin kita tarik mereka-mereka bagaimana kita bisa memilih-milih jangan-jangan semuanya semuanya sudah sudah terpapar dengan 86 kata orang sekarang bukan terpapar covidnya ya terpapar duit jadi begini kalau saya ini mengagetkan saya sangat kaget ketika presiden menyinggung soal duit sampai harus seorang presiden ini kan mestinya cukup dengan kapolres atau apa ini presiden kepala negara kepala pemerintahan panglima tertinggi bicara tentang sogok-menyogok ini berarti sudah sangat keterlaluan kalau misalnya penjaga-penjaga terdepan ini juga masih main memang keterlalu kau kalau kemudian setelah disampaikan presiden kita juga mendiskusikan ini bang kita mendengarkan suara rakyat pemirsa metrotv tidak juga dicabut tidak juga diubah aturan dispensasi itu apa artinya itu bang ya kalau tidak dicabut jangan menyesal nanti jadi kalau menurut saya pernyataan presiden ini sudah harus diikutin serta merta langkah berikutnya cabut kan presiden tidak mengatakan cabut tidak boleh lagi ada kalau dia bilang tidak boleh ada lagi-lagi berarti kan kebijakan yang membuat dispensasi sama dikresi ada dicabut itu artinya tapi kan jadi kalau menurut saya masa presiden harus katakan ibaratnya kalau misalnya kita memperlihatkan seorang ekor hewan ini matanya ini telinganya ini ekornya kan tidak perlu ini domba nih nah di domba itu kan orang sudah tahu oh ini matanya kan presiden kan tidak perlu ini mata domba ini telinga domba ini ekor domba kan tidak perlu nah masa masa kita tidak bisa lagi menerjemahkan apa di Bali pada pernyataan presiden ini ini sudah menurut saya sangat keterlaluan dan menurut saya kita belajar dari negara-negara yang sudah terpapar banyak omikron ini jangan sampai kita tidak mau belajar karena menurut saya omikron ini faktanya sudah ada di Indonesia kok tinggal kita menunggu apakah dia akan berkembang apakah bisa kita tekan ini inilah yang harus kita lakukan tapi kalau dikatakan omikron sudah ada di Indonesia jangan-jangan tidak hanya 146 jangan-jangan tidak hanya 152 jangan-jangan sudah 200an sudah 300an sudah lebih banyak karena tidak terdeteksi saja mungkin baik kita tunggu berarti bagaimana kejelasan dari bawahan-bawahan presiden ya bang untuk mengartikan apa yang disampaikan malulah bawahan-bawahan ini terhadap pernyataan presiden baik kita tunggu sama-sama bang ilman seragi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pemisah dengan melakukan upaya promotif dan preventif kita berupaya keras untuk mencegah semakin banyaknya kasus omikron yang masuk ke Indonesia upaya antisipasi dalam negeri juga dilakukan dengan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan termasuk aspek tenaga kesehatan dan alatnya mari kita sama-sama cegah omikron ini meluas di Indonesia saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan tetap pakai masker Anda cuci tangan dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana selamat pagi sampai jumpa selamat pagi